selamat pagi semuanya hari ini kita akan membuat tutorial bagaimana membuat disinfektan namun sebelum kita praktek saya jelaskan dulu disinfektan itu apa tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman atau mereka yang sudah paham jadi saya jelaskan dulu disinfektan itu apa sehingga kadang-kadang banyak yang salah kaprah tentang disinfektan jadi ada yang mengira disinfektan dan antiseptik itu sama atau hand sanitizer itu sama ternyata berbeda meskipun memiliki konsep yang sama prinsip yang sama tetapi peruntukannya yang berbeda antiseptik atau hand sanitizer digunakan untuk membunuh mikroba patokin yang ada di permukaan kulit tangan dan sebagainya yang ada di permukaan sedangkan disinfektan itu untuk membunuh mikroorganisme patokin yang ada dibenda mati sehingga peruntukannya berbeda tetapi prinsipnya sama jadi untuk membuat disinfektan itu tidak asal tuang tidak asal aduk tidak asal semprot tetapi harus ada beberapa kaedah yang harus diperhatikan yang pertama saya baca teorinya dulu di buku saya jadi dia harus memiliki spektrum yang luas artinya dia bisa didistribusikan atau disemprotkan atau dispray di tempat yang luas jadi kalau hand sanitizer itu hanya di permukaan kulit saja kalau disinfektan itu di permukaan yang luas bisa lantai, bisa dinding dan macam-macam kedua tidak korosif kita tidak tahu bahan material apa yang kita semprot atau mengenai apa siapa tahu dia mengenai logam dan itu bisa korosif dan itu mengakibatkan kerugian yang ketiga tidak berbau tajam atau menyengat sehingga malah kita bisa terbatuk-batuk atau teriritasi terus selanjutnya adalah tidak menyebabkan iritasi atau menyebabkan perlukaan pada tangan atau benda bagian tubuh yang lain terus tidak kalau pentingnya diinspektan tidak boleh meninggalkan noda jadi jangan sampai Anda menyemprotin tembok malah temboknya itu berubah warna gara-gara kita semprot dengan disinfektan terus sifatnya adalah bakterosidal artinya bisa membunuh bakteri tersebut bahan-bahan yang ada di pasaran itu sudah banyak untuk disinfektan yang paling banyak kita temukan adalah ini alkohol adalah alkohol jadi alkohol itu paling banyak ditemukan di pasaran ini bisa digunakan dan ini ampuh tetapi sangat sayang ini harganya sangat mahal sekali dan sangat sayang jika kita semprotkan di tembok atau di lantai itu sangat sayang lebih baik dipakai untuk yang lain peruntukannya lebih lain terus yang kedua ada formaldehit mungkin kita mengenal dengan bahan pengawet dalam tanda petik yang namanya formalin itu keluarganya formaldehit dan itu sangat ampuh sekali untuk membunuh mikrobat tetapi untuk mencari di pasaran itu sangat susah karena itu termasuk dalam tanda petik bahan yang terlarang jadi takut disalahgunakan sehingga di pasaran itu sangat susah dicari tetapi formaldehit memiliki daya pukul terhadap mikrobat itu sangat kuat terus selanjutnya adalah fenol fenol itu banyak di pasaran juga yang kita sebut dengan kreolin kalau anda teman-teman kreolin atau apalah yang untuk bersihan lantai atau WC itu atau klorin gitu kan nah ada juga merknya namanya dalam pasaran itu orang mengenal dengan lisol nah lisol itu fenol atau klorin yang sudah dicampur dengan sabun itu bentuknya lisol nah ini sudah dalam bentuk seperti ini ini sudah dicampur dengan sabun bahan aktifnya gitu kan nah terus mengapa harus dicampur sabun gitu kan mengapa harus ada sabunnya nah sabun itu sangat penting jadi sabun itu memiliki dua kukus yaitu mingkat air dan mingkat lemak lah yang dikuatkan disini adalah dia mampu mengurangi tegangan permukaan karena apa di lapisan dinding sel bakteri itu ada lapisan fosfolipid atau lemak dan itulah yang nanti akan ditarik oleh minyak atau lemak yang ada di dalam sabun tersebut contohnya kalau kita mandi tanpa menggunakan sabun cuci muka aja lah kita tanpa menggunakan sabun wadah kita akan tetap mengkilat tapi kalau kita menggunakan sabun minyak-minyak yang ada di wajah kita itu hilang itu prinsipnya sama jadi dia ingin menarik kukus lemak atau lipid yang ada di permukaan dinding sel mikroorganisme tersebut sehingga kalau dia ketarik otomatis dia akan ropet dan rusak mati mikroorganisme tersebut maka digunakan sabun terus ada agen oksidasi agen oksidasi itu prinsipnya dia akan mengeluarkan senyawa oksidasi dan itu banyak ada di pasaran merknya ini jadi bahan oksidasi itu kan jadi pengoksidasi itu banyak contohnya H2O2 yang ada di sini hidrogen peroksida itu ada di sini terus ada ozon itu yang biasa dipakai untuk air isi ulang atau juga kita potasium permanganat anda pernah kena cacar atau kalium permanganat anda pernah kena cacar itu pasti suruh mandi itu itu tau untuk menghilangkan mikroorganisme atau virus yang nempel di tubuh kita oke terus banyak lagi yang lainnya jadi tidak akan saya sebutkan satu persatu pasti banyak atau yang sudah jadi oke nah caranya sederhana saat teman-teman ingin membuat disinfektan sendiri tanpa harus membeli yang sudah jadi caranya adalah pertama baca dulu petunjuknya disini petunjuknya disini itu dibaca jadi kita tidak asal menakar mencampur mungkin banyak tutorial yang ada di sosial media ya dalam bentuk poster atau dalam bentuk infografis tinggal tuang-tuang itu harus diperhatikan baca dulu disini itu berapa itu yang paling penting jadi kalau disini sudah tertera takaran segitu ya pakailah aturan itu karena produsen sudah membuat takaran itu dengan komposisi yang paling optimal percayalah sama produsennya kedua takar sesuai aturan artinya anda menggunakan gelas takar kalau tidak menggunakan gelas takar kalau dia menggunakan sendok pastikan pakai sendok kalau dia pakai tutup botol ya pastikan dengan tutup botol pastikan anda menakar tidak lebih tidak kurang harus takarannya pas terus takar dengan menggunakan cara yang aman jadi teman-teman saat menggunakan bahan kimia tersebut sebagai disinfektan gunakan cara yang aman jadi pastikan karena ini kalau terpercik kena mata juga bahaya alangkah baiknya teman-teman gunakan APD lindungi diri anda dan saya pakai kacamata kacamata apa sembaran yang penting bisa melindungi mata anda terus anda bisa pakai sarung tangan sarung tangan dari tak kreset juga kulit dari pelaku juga kulit karena ini bahan kimia hati-hati anda pakai sarung tangan terus kalau pentingnya adalah pastikan dibaca baik-baik nah saya akan melakukan jadi kalau disini saya baca saya akan membuat takaran 1 liter sudah saya siapkan airnya takaran 1 liter disini 20-30 ml 20-30 ml jadi akan saya buatkan 20-30 ml 20-30 ml jangan diaduk dulu campur dulu terus ini yang sudah jadi sebenarnya bisa ini sudah dicampur dengan sabun ini kurang lebih sekitar 5-10 ml gunakan takaran yang berbeda oke 5-10 ml diaduk pastikan diaduk rata nah anda bisa menambahkan sedikit sabun disini tambahkan sedikit sabun karena disini belum ada sabun tapi kalau anda menggunakan produk yang disini sudah ada sabunnya itu jauh lebih baik anda bisa tambahkan sedikit sabun sekitar 3-5 tempest oke sudah baru anda pindahkan ke dalam sini selamat menikmati selamat menikmati anda bisa sesuaikan ini bisa kapasitas 2 liter anda bisa pakai takaran 2 liter atau bikin 1 liter 1 liter 2 kali masukkan sini atau langsung 2 liter sudah siap digunakan terus dipastikan anda menggunakan ini sudah selesai kita siap pakai jangan lupa saat nyemprot gunakan sarung tangan dan pastikan semprotannya itu merata jadi dia misti jadi seperti kabut dan kita bisa semprotkan secara merata terutama disini ini sering orang pegang terus kita bisa dinding ini sedikit saja terus ini hati-hati dengan bagian disini belakang ada ariran listrik itu tidak perlu jadi kita semprot saja di bagian-bagian yang sering orang lewati orang sentuh dan macam-macam mungkin kursi bisa kita semprot ini semprot gagang disini kerang disini dan macam-macam terus bagian pintu kita semprot kita juga bisa semprot di bagian tire disini siapa dia mau sembunyi disini kita bisa nah yang anda harus perhatikan karena dia menggunakan hidrogen peroksida H2O2 pastikan sebelum menyemprot buka jendela jadi pastikan sirkulasi udara lancar baru anda menyemprot jadi kita tidak boleh menyemprot seperti ini di dalam ruangan yang terutup seperti ini jadi pastikan semua sirkulasi udara lancar dan pastikan semuanya mesti oke nah seberapa efektif semprotan ini semprotan ini akan efektif dalam ukuran beberapa menit jadi kita tidak bisa langsung begitu kita semprot terus dia mati dia butuhkan waktu untuk proses jadi kita tidak usah menyemprot dia dalam keadaan berasa seperti ini tidak perlu cukup permukaannya terkena semburan dari noselnya disini nah saya kira itu saja pastikan anda harus berhati-hati dalam menyemprot ini karena ini bahan kimia pastikan hewan piaraan anda anjing kucing babi kuda dan macam-macam jangan bersentuhan dengan ini sampai dia mengering kalau dia sudah kering baru anda ajak hewan piaraan anda atau keluarga anda untuk masuk ke situ saya kira ini saja tutorial dari saya terima kasih atas perhatiannya jika ada kritik saran silahkan komentar di bawah terima kasih selamat menikmati